oke teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu ini adalah video rangkuman seputar indihom ya oke sebelum saya bahas ke yang lainnya biar alurnya mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh teman-teman ini saya coba rangkum berdasarkan definisi saya ya jadi seperti ini ini kebetulan juga sebenarnya ada beberapa komentar yang masuk yang memang pada dasarnya seperti ini ya kasusnya pas admin sudah saya ganti ini untuk saya untuk jawaban mas Eko Anjar ya pas admin sudah saya ganti 2 minggu lalu masih bisa jadi masih bisa ya 2 minggu yang lalu masih bisa masuk tetapi sekarang sudah tidak bisa masuk lagi padahal cara penulisannya sudah benar baik username maupun password jadi yang perlu teman-teman ketahui khusus untuk gatepon ONT untuk Huawei maupun GTA ya disini ya contohnya untuk ini GTA ataupun untuk paper home untuk Huawei pada dasarnya caranya sama yaitu memiliki 2 login ya yaitu login menggunakan admin ataupun user oke tetapi kebanyakan rata-rata kasusnya akan seperti ini ya seperti yang sudah saya bahas oke jika teman-teman mendaptarkan ini untuk Indihome menggunakan kartu telekomsel ya jika teman-teman kebetulan di hpnya terinstall aplikasi my telekomsel teman-teman itu ada fitur itu ya sebenarnya teman-teman bisa lihat pada kanan layar saya itu ada menu Indihome jadi itu kebetulan nomor saya yang digunakan untuk daftar Indihome ya jadi sudah terintegrasi ke my telekomsel jadi Indihome ini sudah bukan lagi telekom lagi ya yang seperti dulu jadi sudah ada pindah tangan ke telekomsel ya jadi itu yang pertama kemudian selanjutnya ini yang jadi permasalahannya ya kenapa bisa diubah sebenarnya video ini sudah pernah saya angkat lama ya nah teman-teman bisa lihat disini disini ini hampir 2 tahun sebenarnya videonya ini saya pernah membahas permasalahan cara Indihome pusat memonitoring pelanggan dan memperbaiki permasalahan pada rotak ini ya yang pertama yaitu router teman-teman memang bisa dimodifikasi apalagi untuk login adminnya ini di remote langsung dari pusat ya ini seputar ACS ini pernah saya bahas lama sih jadi jangan panik ya ataupun jangan khawatir kok bisa ya itu yang pertama karena di remote dari pusat ya jadi ini secara menyeluruh untuk login admin saat ini untuk Indihome memang diganti dari pusat itu faktor pertama tetapi tidak menutup kemungkinan itu ulah hacker ya jadi router teman-teman itu diganti baik untuk login admin maupun user itu diganti ulah hacker kok bisa sangat bisa nanti di video selanjutnya saya akan contohkan beberapa bukan beberapa sih ribuan pengguna Indihome di Indonesia bisa saya remote ya tetapi saya tidak akan mendemokan karena itu privasi dan itu juga saya hanya sekadar untuk pen testing saja itu nanti di video tersebut akan saya jelaskan agar teman-teman tidak apa ya tidak bisa terkena karakter gitulah intinya begitu ya oke jadi cara pertama alasan ini yaitu karena di remote dari pusat berat menggunakan ACS ya karena walau bagaimanapun memang alat yang kita gunakan ini milik dari Indihome ya yang kedua kemungkinan itu ulah hacker nanti akan saya bahas terpisah ya kalau saya bahas sekarang nanti kepanjangan ACS sudah peak ya nah disini saya juga sudah pernah membahas masalah login ya perbedaan antara mode user dan mode admin ini ya teman-teman bisa lihat mode admin tentu saja untuk menunya lebih lengkap sedangkan mode user ada mode terbatas nah jadi saya akan ambil rangkuman ya saya tidak akan bahas masalah satu router saja ya baik Huawei maupun GTA nah disini saya coba menggunakan ini ya GTA yang F67L nah disini teman-teman ini teman-teman bisa lihat 6 hari yang lalu disini 6 hari yang lalu memang sudah 1 bulan lebih untuk ACS nya saya blokir ya jadi saya ACS nya blokir dan tidak ada perubahan untuk login admin tetapi setelah video ini dipublikasikan saya untuk login nya memang di terutama di bagian ACS ya saya kembalikan ke awal ataupun ke asal jadi setelah ini ya jadi ketika saya coba seperti ini jadi ini untuk step-step nya ya jika teman-teman benar-benar ingin masuk ke mode admin nya saya akan rangkum dari video ini ya ini videonya mungkin agak kepanjangan dan mungkin dikhawatiran takut membingungkan ke teman-temannya jadi ada 3 step sebenarnya saya rangkum dari sini saja ada 3 step ya yang pertama tentu saja mode admin ya the ball nya ini telekom DSO ya T nya besar telekom DSO 123 ini kita login ya ini sudah tidak bisa ya telekom DSO tidak bisa ini untuk passwordnya sudah diganti ya tetapi sebenarnya untuk ini passwordnya bukan telekom DSO yang saya sudah diganti sebenarnya ini harusnya apa ya terkena ACS lagi sebenarnya ini tidak bisa lagi ya ini saya coba login menggunakan admin yang benar-benar sudah saya gunakan ini admin saya tidak bisa sebenarnya karena ACS nya memang saya kembalikan lagi ke awal tetapi yang bisa itu harusnya mode user ya teman-teman tinggal login menggunakan user dan user jika sebelumnya teman-teman usernya sudah diganti teman-teman gunakan password user ya yang sudah teman-teman ganti nah jika teman-teman lihat ini saya ini saya bisa login menggunakan mode user tetapi jika teman-teman tidak bisa login baik untuk Huawei ya ini saya rangkum untuk semua ini ya untuk router-router yang indihome ini ini semua ya baik yang fiber home maupun yang HG ini maupun yang IGTE maupun yang lainnya ini saya ambil rangkuman mode user harusnya masih bisa ya itu teman-teman harus ini ya untuk mode usernya silahkan login menggunakan user-user ataupun untuk HG ini contohnya ada yang menggunakan seperti apa ya seperti fiber home ini kalau tidak salah ini 1 2 3 4 ya user-user untuk username-nya user kemudian password-nya user 1 2 3 4 untuk the poll-nya seperti itu ya teman-teman yang penting tahu the poll-nya dulu aja untuk mode usernya nah selanjutnya jika teman-teman benar-benar ingin login menggunakan admin dan biar login admin-nya tidak terkena reset oleh ACS ini teman-teman itu untuk ACS-nya harus di blokir sebenarnya sebenarnya standar pemblokirannya sudah saya bahas di sini sih sudah pernah saya bahas ini kalau nggak salah ada hampir mendekati akhir video kalau nggak salah ya tapi di sini saya akan coba bikin rangkumannya saya yang penting teman-teman bisa login menggunakan user dulu selanjutnya teman-teman ini ya masuk ke user konfigurasi pokoknya cari saja bagian management yang berhubungan dengan backup ya nah di sini teman-teman kita akan backup dulu usernya ya nah ini usernya teman-teman backup dulu saja nah jika teman-teman kebetulan menggunakan EDM ini bakal error ya jika ini di download menggunakan EDM jadi caranya teman-teman masuk jika kebetulan menggunakan EDM ini masuk ke download option jadi untuk capture ini browser-nya di sini saya kebetulan ini ya demokan menggunakan opera di sini saya operanya hilangkan dulu ya jadi seperti ini operanya saya hilangkan dulu lalu teman-teman ini backup lagi ya nah ini jadi hasilnya seperti ini ya nah di sini setelah teman-teman dapatkan file-nya ini untuk pemisah ini untuk backup pertama ya di sini saya kasih config default user saja default user nah di sini di sini berarti kita sudah mendapatkan config default user nah setelah teman-teman backup teman-teman lakukan hard reset ya karena untuk mode user standarnya kita tidak bisa melakukan soft reset ya untuk hard reset ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di sini ada caranya ya yaitu teman-teman tinggal cari di tombol samping router untuk melakukan resetnya ya jadi saya tidak perlu menjelaskan kembali cara hard resetnya di sini saya sudah ada penjelasannya cara hard resetnya nah setelah teman-teman ini ya sudah mendapatkan config ini ini tujuannya untuk apa ini setelah kita ini ya setelah kita lakukan reset routernya ini ini untuk jaga-jaga seperti yang pernah saya bahas di sini nih nah di sini ini ini jadi internetnya tidak jalan ya ini kemungkinan dikhawatirkan terjadi seperti ini ya jadi setelah reset router WP nya malah tidak jalan atau lampu indikator di routernya jadi tidak jalan begitu ya jadi kalau tidak jalan ini teman-teman tidak perlu khawatir karena teman-teman memiliki config defaultnya ya untuk mode user oke saya ambilkan teman-teman sudah melakukan reset ya routernya ini saya logout dulu kemudian selanjutnya setelah di reset tunggu saja sampai terhubung kembali kalau misalkan lampu indikator internetnya tidak jalan teman-teman itu bisa menggunakan config the power nya ya ini hanya untuk jaga-jaga ya tetapi kalau sudah jalan lagi normal ini teman-teman harusnya sudah bisa login menggunakan telekom DSO ya ini the power nya yang ini kebetulan telekom DSO di sini saya login menggunakan mode admin ya nah teman-teman bisa lihat di mode admin saya sudah login menggunakan mode admin ini pengaturan TR nya ini keluar lagi ya ini jadi di mode user untuk TR069 ini gak bisa ya jadi yang membuat ini ya nah ini yang membuat ini berganti ya secara otomatis yang berhubungan dengan ACS ini itu ada di TR069 ya konfigurasinya jadi saran saya setelah teman-teman masuk mode admin atur-atur dulu saja untuk wifi nya seperti ini ya jadi wifi nya silahkan atur-atur dulu saja jangan sampai ada yang terlewat ya kemudian selanjutnya teman-teman masuk lagi ke di sini untuk TR069 nya ataupun ACS nya saya biarkan the power dulu nah di sini teman-teman untuk mode admin nya ini bisa teman-teman ganti saja ya saya tidak perlu menjelaskan cara menggantinya ataupun untuk mode usernya ya nah seperti ini teman-teman bisa ganti ya jadi kalau misalkan sudah teman-teman ganti ini ya untuk admin dan usernya dan begitu juga dengan wifi nya sudah teman-teman setting ya teman-teman tinggal masuk lagi ke user konfigurasi ya teman-teman lakukan backup lagi nah di sini jadi kita memiliki sebenarnya file backup pertama ini saya sudah tidak membutuhkan karena ini dengan ini sudah normal ya karena kita sudah bisa login mode admin nah di sini saya kasih nama lagi the power admin contohnya seperti ini ya ini the power admin jadi saya sudah memiliki file 2 backup ini ya untuk admin dan user ya ini the power nya ini untuk admin nah selanjutnya jika teman-teman ingin mengganti sendiri saya contohkan mungkin teman-teman ini ya ini anggaplah untuk user maupun admin nya sudah teman-teman ganti ya teman-teman lakukan backup lagi nah di sini contohnya sebenarnya yang 2 ini sudah tidak kita butuhkan sebenarnya ya karena kita sudah memiliki backup yang baru jadi ini contohnya saya my login jadi ini my login ini maksudnya ini login menggunakan user maupun password yang sudah kita setting ya di account management ini ya ini tinggal teman-teman sesuaikan untuk model router nya jadi di sini saya sudah memiliki 3 config ini penjelasannya tidak jauh berbeda ya di sini cuman di sini untuk yang config pertama saya sudah delete ya mudah-mudahan teman-teman alurnya paham ya jadi ada config user admin dan ada config my login jadi misalkan ini hanya contoh asumsi saja ya jadi misalkan terjadi kasus seperti ini ya seperti saudara Eko Anjar ini teman-teman tinggal login lagi menggunakan mode user ini ya lalu teman-teman masuk di sistem teman-teman bisa lakukan restore teman-teman pilih yang mana yang ingin teman-teman gunakan config nya begitu ya apakah mode user tidak mungkin digunakan ya oleh teman-teman jadi ada mode admin ataupun ada my login ya ini yang sudah kita modif jadi mudah-mudahan paham ya nah jika terjadi kasus seperti ini tapi sebenarnya penekanan dari video ini ada di ACS sebenarnya ya nah jika biar tidak terjadi hal seperti ini kuncinya ada di ACS untuk ACS sendiri ini untuk ACS ini ada di TR069 teman-teman bisa temukan di management dan teman-teman bisa temukan di internet ini berhubungan dengan PPoE dan VLAN ya ada di sini nah di bagian One ya teman-teman bisa cek di bagian One nih di sini ada ini internet ini untuk PPoE nya ini untuk auto konfigurasi sistemnya dari pusat ya yang TR069 ini ini teman-teman ini kalau teman-teman tidak ini ya kalau tidak mau terjadi seperti ini kuncinya ada di TR nya ya teman-teman ini VLAN nya bisa opkan kalau tidak digunakan ya nah teman-teman bisa opkan pilihannya kemudian di TR06 ini teman-teman ini periodiknya opkan ini opkan semua ya jadi ini opkan semua ya jadi pada dasarnya yang memberikan sumber internet ini ini ya di PPoE sebenarnya ya bukan di TR jadi saran saya teman-teman ini TR nya bisa hapus saja jadi setelah teman-teman ini TR nya hapus saja ya teman-teman tidak perlu kawat nah biar tidak terjadi hal seperti ini teman-teman ini bagian TR nya tinggal hapus saja ya ini bagian internet jangan hapus ya karena ini yang memberikan sumber internet ya terutama berhubungan dengan PPoE nah jadi kuncinya ada di TR nya teman-teman bisa langsung hapus saja karena jika teman-teman kebetulan menggunakan mikrotik jika membutuhkan VLAN itu teman-teman bisa atur saja ada caranya pokoknya tapi saya sebutkan ini untuk universal nya dulu saja jadi biar tidak terjadi seperti ini ini TR nya teman-teman bisa hapus saja yang di bagian WAN ini ya tapi internetnya hati-hati jangan dihapus karena ini yang memberikan sumber internet ke router kita kemudian di TR 069 teman-teman bisa opkan semua ini ya yang berhubungan dengan on-op on-op semua di bagian TR 069 pokoknya opkan ya baik untuk Huawei, GTE maupun router yang lainnya oke mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya ini untuk permasalahan seputar kasus berubahnya ini ya untuk login super admin ini jadi depolnya jadi disini saya sudah memiliki 3 ini ya ini ya jadi jika teman-teman misalkan ini TR nya sudah dihapus ya misalkan TR nya sudah dihapus kemudian disini teman-teman sudah opkan semua selanjutnya masuk sistem lagi teman-teman backup lagi jadi disini kita memiliki file backup yang contohnya my login my login delete misalkan delete TR 069 delete delete TR 069 nah contohnya disini ya ini config seperti ini yang saya gunakan ya seperti ini jadi ada beberapa config yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk ini ya nah seperti ini ya jadi dengan cara ini teman-teman tidak akan lagi terjadi hal seperti ini jadi kuncinya ada di TR ya mungkin tiap router berbeda-beda antar mukanya teman-teman cari saja di management yang berhubungan dengan TR 069 atau di bagian internet yang berhubungan dengan TR 069 oke sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat jika ada yang ingin tanyakan silahkan langsung tulis saja di komentar dan terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax